Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara deposit di aplikasi Tokocrypto menggunakan dana. Oke langsung aja, disini aku sudah masuk di berandawa aplikasi Tokocrypto. Dan pastikan untuk akun dananya sudah di upgrade ke premium ya, agar bisa transfer ke rekening bank. Oke jika sudah aman, langsung aja. Langkah pertama, pilih menu dompet di bawah. Kemudian pilih setoran. Nah disini sekarang untuk depositnya, menggunakan piat. Piatnya IDR ya, bukan lagi BDR. Pilih yang IDR yang ini. Untuk defaultnya disini langsung ke BNC atau Bank Neocommerce. Silahkan klik aja di bagian dana tujuannya. Pilih yang dana. Dana e-wallet. Nah sayangnya jika menggunakan dana, untuk minimalnya itu 50 ribu dan maksimal sampai 1 juta. Lalu bagaimana jika kamu mau deposit lebih dari 1 juta? Nah disini aku sarankan untuk dana tujuannya ubah ya, jangan dana. Karena untuk dana itu, biaya transaksinya juga cukup mahal. Kalau gak salah 2% dari total deposit. Jadi aku sarankan depositnya menggunakan bank aja. Nah jadi silahkan ubah dana tujuannya ya. Misalkan aku menggunakan bank permata aja. Nah kemudian di dananya silahkan transfer ke bank permata ini ya. Virtual akunnya silahkan disalin dulu. Kemudian ditransfer ke bank permata. Karena kalau transfer ke bank lain itu kan ada bonus 10 kali gratis per bulan ya jika menggunakan dana premium. Oke jika sudah disalin untuk virtual akunnya, kita kembali. Oh ya dan untuk minimanya itu 50 ribu ya. Untuk transfernya itu minima 50 ribu jika top up di toko kripto. Oke kita kembali. Kemudian buka aplikasi dana. Nah disini pastikan untuk saldonya juga sudah cukup. Jika sudah aman, pilih kirim. Kemudian pilih yang kirim ke bank. Tambah rekening baru. Pertama untuk bank tujuannya kita cari bank permata. Ketik aja disini permata. Nah permata bank. Kemudian nomor virtualnya silahkan tempelkan disini. Oke sip jika sudah, pilih simpan dan lanjut. Oke kemudian untuk tujuannya disini ke sendit. Terus nama aku, sudah aman. Masukkan nominalnya misalkan aku mau top up. Minimalnya aja ya 50 ribu. Nah kayak gini. Ada gratis transfer 9 kali lagi. Untuk bulan ini. Langsung aja kita lanjut. Kemudian bayar. Verifikasi wajah dulu ya. Kita verifikasi wajah. Nah ini untuk transfernya sudah berhasil. Kita lihat cek detail. Nah ini untuk detail lengkapnya. Jadi sudah berhasil transfer. Jika sudah seperti ini kita kembali lagi ke aplikasi toko kriptonya. Kita cek apakah sudah masuk atau enggak. Kembali. Kemudian masuk ke histori. Setorannya itu setoran piat ya. Nah disini. Nah top up 50 ribu sudah berhasil ya. Ini untuk detailnya. Transfer menggunakan bank permata. Dan untuk waktunya itu hari ini. Oke segitu aja mungkin untuk cara deposit. Menggunakan dana di aplikasi toko kripto. Ini untuk rencanya sudah berhasil. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Di siap aja kalau gak suka. Dan sampai bertemu di tutorial toko kripto selanjutnya. Selanjutnya.